Pasar murah, jadi seluruh masyarakat murah. Jelang bulan suci Ramadan, Pemprov Sumsel giat menggelar pasar murah menekan inflasi. Korem 044 Garuda Dempo salah satunya dengan menggelar pasar murah di Ditas Semen Kesehatan Wilayah Palembang Senin pagi. Korem Gapo menyediakan beras murah SPHP produksi bulok sebanyak 8 ton. Beras dijual dalam kemasan 5 kg seharga Rp50.000. Harga di tempat ini lebih murah dari harga SPHP di pasaran atau beras jenis premium lainnya yang dapat mencapai Rp12.500 per kilogram. Selain beras, pasar murah juga menjual cabai merah keriting yang dijual Rp72.000 per kilogram. Gerakan ini untuk membantu masyarakat menghadapi bulan Ramadan serta menekan inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Di wilayah Sumatera Selatan ini kita gencar melaksanasi pasar ini termasuk kita melaksanasi dak. Terus saya dengan Pak Gubernur melaksanakan sidak juga di pasar-pasar, di wilayah Sumatera Selatan ini akan mempercepat penurunan inflasi di wilayah Sumatera Selatan. Warga berharap pasar murah serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan. Pasar murah serupa akan digelar di Makorem pada Selasa, 20 Februari 2024. Tak hanya di Palembang, Korem Gapo juga mendorong pasar murah serupa digelar di kabupaten kota lainnya di Sumsel, didukung Kodim setempat.